Salam profesional, bersama bertemu kembali dengan Johnson Alfonso Selaku trainer dan juga selaku managing director Johnson Indonesia training provider Saya hari ini akan sharing ke Anda Bagi para profesional di bidang sales Atau yang ingin menjadi seorang sales Atau menjadi seorang pengen sebagai wira usaha Nah, peran atau profesi sales saat ini Memang profesinya sangat menarik Karena dinamikanya sangat besar Dan juga membuat suatu kesempatan yang luas sekali Contoh Secara umum, orang yang menjadi pengusaha Itu umumnya kebanyakan backgroundnya adalah sebagai seorang sales Lebih dari seorang tenaga penjual Yang kedua, atau ingin menjadi seorang level director Di stop management Itu umumnya banyak dari alumi dari sales Nah, tetapi faktanya Tidak semua orang Mau menjadi sales Tidak semua orang bercita-cita jadi sales Kalau sejak kecil ditanya Kebanyakan cintanya penggian didirik Jadi dokter atau jadi seorang pengusaha Atau jadi seorang insinyur Jadi sales itu bukan cita-cita Bagi seorang anak Nah, padahal Tadi saya katakan Yang menjadi direktur Yang menjadi pengusaha Adalah seorang yang berkarir Dari mulai sebagai seorang tenaga penjual Saya yakin Anda memilih Profesi sebagai sales itu sudah tepat Karena peluang Anda sangat besar sekali Di dalam karir yang Anda mau capai Nah, apa persyaratan sebagai seorang sales? Pertama tentu persyaratannya Idealnya sih, begitu ya Harus Belajar Nah, belajar ini bisa melalui Kuliah di kampus Kuliah di Bidang marketing Seperti saya Harus menyelesaikan kuliah di UI Di konsentrasi marketing Di ekonominya Itu jelas Belajar 4 tahun Tapi yang paling penting harus praktek Gitu ya Nah, kalau Anda bukan backgroundnya Sebagai seorang yang kuliah di marketing Atau belajar marketing Maka Anda harus belajar berbagai literatur Dipelajari Dari yang terbaru Nah, oleh karena itu Teman-teman harus dulu Suka belajar Namanya orang marketing itu Orang sales itu harus suka belah Belajar Nah, pertama yang dipersiapkan adalah Mental dasar sebagai seorang sales Yaitu mindsetnya harus Ada memang tertanam Yaitu mental seorang penjual Profesi sales itu Profesi dari awal sebenarnya Orang harus menjual Menjual tentang Kehebatan dirinya Meyakinkan orang lain Dalam meyakinkan orang tua Itu sudah menjual semua Jadi sebenarnya profesi yang Sudah kita lakukan dari sejak awal Pekerja-pekerja namanya Sales itu sendiri Mental dasar pertama adalah Mindset seorang sales Suka bertemu dengan orang lain Dan suka menawarkan sesuatu Kepada orang lain Berupa manfaat orang lain Nah, oleh karena itu Mental dasar penting banget Yaitu harus kemampuan Meliliki berpikiran yang positif Punya mental yang kuat Dan juga memang sih Sebagai sales itu ada risikonya Ya, risikonya yaitu ditolak Nah, berarti Harus punya kecerdasan Kecerdasan tertentu yang dimiliki Seseorang sales profesional Yaitu Kemampuan namanya adversity Yaitu kemampuan menghadapi Permasalahan berbagai penolakan Selain itu juga harus punya kemampuan Ya, pengetahuan tadi sudah jelas ya Kemampuan emosionalnya harus Bagus sehingga bisa mengendalikan Bahkan kemampuan juga secara sepiri Tual yaitu forgiveness Kemampuan memaafkan Ketika Anda ditolak Anda harus bisa mengalakan Kalau tidak Anda akan pusing terus-menerus Jadi seorang sales yang hebat Harus punya kecerdasan Interactors bagus Kedua Punya kecerdasan Emosionalnya Ketiga Kecerdasan yang namanya Adversity Penderitaan Dan kecerdasan sepiri Tual Dan terakhir Punya kecerdasan fisik PQ-nya yaitu Harus segar dan bugar Karena dia harus Jualan ketemu Kalau dia harus bertemu Nah, jadi Sales sendiri Itu secara seharusnya dimiliki Sebagai seorang profesional Lalu tahap berikutnya Dalam membangun menjual Ada empat tahapan minimal Sudah lakukan-lakukan Yaitu pertama Membangun Relasi Relasi supaya Anda bisa bertemu Yaitu Membangun relasinya Sepertinya building Trust Kepercayaan Berjaring Lalu seberapa sih Tingkatan relasi itu sendiri Dari mulai tahu Kenal Teman Sahabat Jadi keluarga Nah, peluang untuk bisa menjual Kalau sudah sampai Di grade paling tinggi Nah, ini harus dikormankan Memang Soalnya saya harus suka bergaul Berteman Relasi dengan orang lain Itu penting Nah, tapi gak berhenti Di situ saja Tahap kedua Seperti apa Mengenali apa yang dibutuhkan Diinginkan Diharapkan oleh Klien kita Atau customer kita Nah, itu Meningkat seperti itu Setelah relasi terbangun Baru kita gali Nah, dia bersedia terbuka Kalau Anda sudah terbangun Relasi yang Baik Sudah terasa Sudah tinggi Benda Anda Nah, setelah dapat Apa yang dibutuhkan Baru Anda memberikan solusi Makanya Menjual adalah Suatu pemberian solusi Terhadap Kebutuhan Dan keinginan Harapan dari customer Anda Nah, setelah Menjual Memberikan Nasihat Solusi Baru terakhir Anda harus mempunyai kemampuan Closing Dan setelah closing Terjadi penjualan Maka Anda wajib Memaintain Menjaga hubungan dengan baik Ada namanya CRM Atau relation Membangun hubungan terus Mempertensi Mempertahankan hubungan Kemudian Namanya Referral Menolong dia Supaya bisa membantu kita jualan Dan terakhir Recovery Nah Anda Bisa Mendapatkan pengetahuan Lebih dalam Tentang Siap persyaratan kompetensi Seorang Seat profesional Kedua Bagaimana Mengembangkan Diri Anda Berbagai teknik Teknik skill Dalam menjual Anda bisa mengikuti Pelatihan-pelatihan Bersama saya Di kelas-kelas Public training kita Atau Yang kelas-kelas Yang sepat Industri ini Sesuai pengalaman saya Sudah bekerja Kurang lebih 30 tahun Dalam dunia Profesional Maka Anda tidak salah Memilih Jika mengikuti Pelatihan-pelatihan Dengan saya Dan Johnson Indonesia Bisa menghubungi Bisa melihat Di website kami www.jonson.co.id Atau www.jonson.com Silahkan Hubungi Informasi Di bawah ini Saya bertemu Di kelas training saya Salam Terima kasihρό